Yang terakhir, ketika beruduh ada orang pada saat membasu kepalanya, dia hanya membasu di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya, sah saja. Karena membasu kepala bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun udu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Yang lainnya sifatnya itu sunnah mu'akkada yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selalu mengatakan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Ditambah lagi dengan faham sahabat. Apakah klaim mereka ini betul atau tidak? Jadi kembali ke Al-Quran, bagus itu. Kembali ke As-Sunnah, bagus. Dengan faham sahabat, bagus juga. Pertanyaan betul atau tidak? Kalau mereka abaikan itu, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah lewat faham sahabat, abaikan perantara para ulama. Seakan ikuti Imam Abu Hanifah, itu adalah satu yang salah, satu yang bida'ah. Untuk apa ke Al-Quran lewat Imam Abu Hanifah? Kembali saja langsung. Atau ke Rasulullah, kenapa harus lewat Imam Abu Hanifah? Atau lewat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mereka abaikan ini, maka muncul pertanyaan untuk mereka. Apa yang kamu sampaikan itu bagus. Tetapi, apakah betul kamu memahami Al-Quran dan As-Sunnah langsung dari sahabat? Jadi, faham sahabat itu? Saat kamu belajar mungkin di Madinah. Saat kamu belajar mungkin di Yemen Selatan yang salah satu basis Wahhabi di sana. Atau kamu belajar di mana-mana saja. Dari mempelajari Al-Quran dan Hadis itu. Apakah kamu belajar tanpa melalui perantara para ulama? Langsung ke sahabat. Yang ajarkan kamu Al-Quran langsung Abu Bakar. Yang ajarkan kamu Al-Quran langsung Umar. Yang ajarkan kamu Al-Quran langsung Usman. Yang ajarkan kamu Al-Quran langsung Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau mereka mengatakan iya, bohong. Kalau mereka mengatakan tidak, berarti klaim mereka tadi juga bohong juga. Faham tidak? Jadi, klaim mereka tadi. Kalau mereka mengatakan kami ke Madinah, kami ke Yemen Selatan. Untuk belajar di mana-mana saja. Jelas belajar dari ustad-ustad kami. Yang mereka ulamakan. Berarti klaim mereka tadi bahwa kembali ke Al-Quran. Kembali ke As-Sunnah lewat faham sahabat adalah bohong. Kenapa bohong? Karena fahamnya mereka mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mereka katakan lewat faham sahabat. Jelas itu penjelasan dari siapa? Penjelasan dari guru-guru mereka. Mereka yang tanpa ragu juga, guru-guru mereka itu tidak jumpa dengan sahabat. Bahkan, kalau mau jujur, mereka dalam mengajarkan Al-Quran, mereka dalam mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW, mereka nyontek dari ulama-ulama sebelumnya itu juga rata-rata bermadhab. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang Hamba. Hamba. Satu contoh ini, apa yang saya sampaikan ini bukan katanya. Ini kejadian di Pakistan. Kejadian apa? Di Pakistan. Mereka selalu menghujat kembali ke Al-Quran, ke Sunnah. Jangan ikuti Imam Abu Hanifah. Jangan ikuti Imam Abu Hanifah. Jadi doktrinnya selalu begitu. Orang-orang yang awam, orang Islam, orang beriman, mendengar Al-Quran dengan hadis itu ya, karena mereka sejak awal mencintai, meyakini Al-Quran dan hadis itu adalah salah satu paduman hidup, maka kalau ada orang yang menyuarakan ini, dengan niat yang baik juga mereka amini. Dengan niat yang salah pun mereka amini. Karena urusan niat itu hubungan dengan hati. Paham tidak? Maka tidak sedikit orang-orang Muslim yang terkecoh. Makanya yang saya sampaikan tadi, satu ketika seluruh mereka sampaikan ke murid-muridnya juga, pengikutnya begitu. Maka satu ketika, ada seorang santri yang mendapatkan buku di atas meja gurunya, yang buku itu yang menulis adalah seorang ulama besar dari kalangan Hanafi, namanya Syekh Anwar Kashmiri. seorang ulama besar yang kecerdasannya itu, kekuatan ingatannya itu mirip-mirip dengan Ibn Hajar As-Kalani Rahmatul Alai, dari kalangan syafi'i itu. Jadi kenapa kuat ingatannya dikisahkan beliau saat meminum air zam? Zam-zam. Sebelum minum, sebagaimana hadis Nabi SAW, orang yang sebelum minum air zam-zam, apa yang diminta dari Allah akan diijah. Maka beliau sebelum minum, beliau berdoa ya Allah, keahsi saya kecerdasan, sebagaimana kecerdasan Ibn Hajar As-Kalani Rahmatul Alai. Ibn Hajar As-Kalani itu boleh dijuluki hafidhu dunia. Apa? Karena membaca itu kitab Bukhari yang ribuan bersama sanat, di situ juga ada kaul sahabat. Maka itu dari zuhur sampai asar saja itu. kecepatan bacanya itu. Waga murid tadi lihat buku di atas meja gurunya. Dilihat begini, eh, ini buku yang ngarang orang Hanafi gitu. Kenapa bisa ada di sini? Ditanya sama gurunya. Maka gurunya menjawab, tanpa ini, kita tidak bisa mengajar hadis. Oke, kata gurunya sama muridnya. jangan ribut. Apa? Tanpa ini, kita tidak bisa mengajar hadis. kita dalam bermadhab itu orang-orang yang mengikuti imam untuk sampai mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu sanat keilmuannya itu, rentetannya itu ada terus. Jadi sampai sekarang yang mengaji misalkan di pondok-pondok salaf itu mengaji kitab kuning. Jadi, walaupun tidak tertulis itu ada sebagian yang tertulis. Sanatnya dari guru sampai misalkan belajar kitabnya Imam Nawawi sampai ke Imam Nawawi dapat ijazah. ada sebagian yang tidak tertulis, tetapi secara tidak langsung itu. Sanatnya sanat ma'nawi bukan lafzi, bukan zahir, bukan tertulis, ma'nawi ya gurunya itu belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya yang mazhab syafi'i, terus rentetan sampai ke Imam Nawawi, terus Imam Nawawi ke atas sampai ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga belajar dari gurunya, terus gurunya belajar dari gurunya, sampai sambung ke tabi'in, tabi'in, kemudian sahabat, kemudian apa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Sementara mereka tidak seperti, tidak seperti itu. Seolah satu contoh, ini kata ulama ya, jadi bukan kata saya ini. Guru mereka itu, Ustadz Nasriddin Albani, itu sanat hadisnya tidak sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kalau bahasa kita itu belajar otodidak. Ya, secerdas-cerdasnya orang, sudah menjadi ketetapan dalam agama Islam itu, tidak boleh belajar otodidak. Harus belajar guru, gurunya nyambung ke atas, ke atas, ke atas, sampai Rasulullah SAW. Itu ada keberkahan tersendiri. Nanti dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, tidak seenak-enak dewi. Tidak ikuti hawa nafsu. Jadi, guru-guru mereka juga, sanatnya tidak sampai ke siapa? Rasulullah SAW, bagaimana mereka mengklaim bahwa kembali ke Al-Quran dan Al-Sunnah lewat Fahamsaha sahabat. Itu adalah satu kebohongan. Imbas dari ini apa yang terjadi. Masalah yang sangat-sangat orang bilang sudah diajarkan itu, dari perkenalkan itu. Dari anak-anak masih SD, SMP, apalagi di pesantren. Terus dikenalkan bahwa rukun wudhu itu, rukun wudhu, yang ada jelas-jelas dalam Al-Quran empat disepakati, alias boleh saya bilang itu ijma' umat, ijma' ulama' itu. Empat ini. Nanti ada penambahan rukun wudhu itu baru ada ikhtilaf. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan, Suratul Ma'idha Juslima itu lembaran kedua Quran saya. Lembaran kedua. Jadi paling atas. Loh, paham tidak? Lambaran kedua kalau tidak salah itu. Hah ma'aruf? Hah? Jus enam gak? Jus enam bukan jus lima. Surat apa? Surat Al-Ma'idha. Lembaran keberapa itu? Keempat. Hah? Iya. Di awal kalau Suratul Ma'idha bukan lembaran keempat. Lembaran kedua. Lembaran pertama sebelahnya itu. Jadi di lembaran pertama tapi sebelah bagian bawah. Paham tidak? Maka di sana Allah jelaskan yang menjadi kesepakatan para ulama rukun wudhu itu. Jadi yang di dalam Al-Quran ini disepakati semua. Nanti yang di luar Al-Quran. Karena disitu mahalul istihad. Baru ulama. Berbeda-beda pendah. Endah pendah. Mahalul istihad yang tidak dijelaskan secara gamblang. Oleh Rasulullah SAW lewat sabdanya bahwa ini adalah rukun. Baru ulama berbeda pendah. Endah pendah. Yang disepakati itu apa? Yang pertama basulamu kamu. Wahai orang-orang beriman. Kalau kamu ingin berdiri untuk sholat. Bukan sudah berdiri. Kalau terjemah zohir lagi. Iza kuntum ila sholati. Apabila kamu berdiri untuk sholat. Jadi kalau orang wahabi langsung kembali ke Al-Quran tanpa melalui ulama. Nanti bilangnya. Pas mau berdiri sholat baru. Baru wudhu. Mana ada orang berpendapat seperti itu. Maka disitu dikeluarkan ibaran namanya. Iza arottum antaquumu ilas. Ilas sholat. Kalau kamu berniat. Niat untuk berdiri untuk sholat. Niat berdiri untuk. Maka rukun yang pertama. Falgusilu wujuhaku. Basuh muka. Basuh muka. Basuh muka kamu. Yang pertama. Batasan ini masih basuh muka tuh. Batasan muka sampai dimana. Dari mana sampai mana. Ini juga mahalul istihad. Tanya orang wahabi satu dunia. Sampaikan kepada kami. Lewat hadis Nabi. Lewat Al-Quran kalau kamu tidak dapat hadis Nabi. Bahwa. Batasan muka dari atas ke bawah. Kiri ke kanan. Sampai dimana gitu. Wah Nabi bilang. Batasan muka dari sini ke sini. Hadisnya. Atau praktek yang di dalamnya Nabi katakan. Batasannya ada di sini. Tidak bisa jawab. Tidak. Maka. Yang kedua. Jadi basuh muka. Yang kedua adalah. Wa'aydiyakum ilal marwafiq. Basuh muka kamu. Eh tangan. Jadi ilalagik. Lafaz ila ini. Makanya mereka terjemah kenapa? Sampai. Kenapa? Aslinya kalau di sini. Ila bukan ma'ana. Apa itu? Bukan ma'ana sampai. Tapi ma'ah bersama. Ini mahalul istihad lagi. Paham tidak? Kita terjemahkan bersama. Kenapa? Hah? Karena di situ ila bukan bermakna. Aslinya. Tetapi bermakna ma'ah. Ma'ah jadi bersama siku. Paham tidak? Yang ketiga adalah. Wa'amsahu bir'usikum. Dan usap kepala. Mereka karena tidak ikuti ulama. Remehkan para ulama-ulama dalam mazhab itu. Wa'akab. Bingung lagi. Mengusap kepala. Batasan wajib. Jadi. Wa'amsahu bi. Kata-kata bi pakai haraf jer di sini. Mereka tidak memahami. Kalau. Bah di sini. Bah za'idaka. Di sini. Bah abar bermakna taba'idhiyaka. Kenapa? Tidak kembali ke ulama-ulama mazhab. Apa yang terjadi? Ada dari mereka mengatakan mengusap kepala adalah sunnah. Kemudian ada dari mereka juga bingung dalam menetapkan itu. Yang merupakan rukun. Mengusap kepala itu batasan sampai di mana. Sehingga gampang melecehkan orang-orang. Cuma begini-begini saja. Seakan orang wudhu kayak begini. Wudhunya tidak. Tidak sah. Padahal. Bukan tidak sah. Karena dia sendiri yang bodoh. Tidak ikuti ulama. Jadi paham-paham sendiri. Paham tidak? Jadi mengusap kepala yang ketiga. Yang keempat adalah. Ini kan perintah. Tidak mengusap kepala. Apakah semua diusap wajib? Atau sebagainya. Itu lagi mahalul khilaf. Yang keempat adalah. Wa'arju lakum. Kembali ke faksi. Cucilah kaki kamu. Ma'alka abain bersama mata kaki. Jadi ini sepakat. Empat anggota yang wajib. Yang wajib. Tiga wajib dibasuk. Saat itu wajib diusap. Dalam Al-Quran jelas itu. Tetapi. Saya katakan tadi. Sebab imbas dari. Bohon-bohon dalam mengatakan. Kembali ke Al-Quran dan sunnah lewat faham sahabat. Jadinya apa? Saat mereka salah satu. Ustadz mereka ditanya. Oh. Saya melihat orang wudhu. Bukannya mengusap kepala. Tetapi mengusap keningu. Sah wudhunya atau tidak? Maka apa dia jawab? Sah. Allahuakbar. Allahuakbar. Ini jawabanku. Konyol. Jangan diikuti. Sholatmu tidak. Tidak. Tidak bakalan sah seumur hidup. Karena jadi kesepakatan. Bukan kening yang diusap. Kening ini masuk dalam daerahmu. Muka. Dan menjadi kesepakatan mengusap kepala itu. Adalah satu rukun. Satu kewajiban. Satu fardu. Alias kalau kamu tidak usap kepalamu. Tidak ada wudhu bagi kamu. Tidak ada wudhu. Kata Nabi SAW. Malla wudhu alahu. Falas sholatalah. Siapa yang tidak ada wudhu. Maka tidak ada sholat begini. Di sini Nafinya Nafi Kamli. Artinya sholatnya tidak sah betul-betul. Faham tidak? Malah dia jawab tadi apa? Sah. Karena setahu saya. Setahu? Setahu saya. Rukun wudhu itu. Hanya dua. Hanya dua. Membasu muka. Dan membasu tangan. Sampai si. Kata dia ini. Sampai siku. Seperti mana tahyamu. Allahu Akbar. Ini baha. Bahaya itu. Berapa banyak orang yang menerima jawabannya ini. Kasian sholatnya. Tertolak. Karena sholat dalam keadaan tidak punya wudhu. Wudhu. Kalau kamu ditanya tidak tahu. Ya bilang saya tidak tahu. Jangan jauh sembarang. Baru atas namakan lagi jumhur ulama. Jumhur ulama. Kalau mengusap kepala itu. Padahal sepakat. Hanafiya. Sepakat. Malikya. Sepakat. Syafi'iyah. Sepakat. Hanabilah. Semua sepakat. Mengusap kepala itu. Bagian dari ruh. Rukun itu. Membasu kaki. Bagian dari ruh. Imbas dari. Klaim yang bohong tadi. Baru dikiaskan lagi. Seperti mana tahyamu. 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 Itu kan rukunnya hanya dua. Yang disepakati. Yang pertama. Mengusap muka. Ta. Tangan. Nanti niat itu. Mahalul khilaf. Mahalul istihad. Syafi'iyah. Mewajibkan niat. Hanafi'iyah. Tidak mewajibkan niat. Paham tidak? Dalam mengusap tangan juga dengan debu. Ini juga ada. Mahalul khih. Malikiyah. Berpendapat. Bisa begini. Selain itu. Harus bagi. Paham tidak? Yang dibuka dulu cincin. Jangan tangan di bawah. Tidak. 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 Allah yasya duk. Dalam suratul meraibat. Suratul Juslimah. Jusli izahnya. Di sana jerit. Di lembaran pertama atau kedua itu. Di sana Allah sampaikan. Paham tidak? Kalau kamu sakit atau dalam keadaan safar atau salah satu dari kamu baru selesai buang air kecil atau buang air besar atau menyentuh wanita yang bukan mahrum kemudian kamu tidak mendapatkan maka bertayamumlah dengan debu yang suci usaflah muka-muka kamu dan tangan-tangankah dalam suratul suratul nisa tadi yang saya bilang yang suratul ma'idah di bawah ayat dibawanya terlanjutan ayat tadi itu di dalam suratul nisa tidak ada tambahan minhunya di dalam suratul ma'idah itu ada tambahan minhunya itu jelas rukun tayamum disana ada ayat disini ada ada ayatnya dan hadis mengenai tayamum juga ada dan hadis mengenai wudhu juga ada jadi empat yang ini sepakati dan rukun tayamum yang dua tadi itu juga disepakai nanti niat apakah rukun atau tidak itu mahalul khilaf kemudian muwalat berturut-turut apakah niat atau tidak atau apakah rukun atau tidak mahalul khilaf apakah adal mengus gosok-gosok apakah bagian dari rukun atau tidak bagian dari mahalul ikhtilaf kemudian tertib apakah bagian dari rukun atau tidak mahalul khil ikhtilaf mahalul ikhtilaf tetapi yang empat adalah rukun sepakati paham tidak pakai imbas dari itu akhirnya saat ditanya jawabannya sembarang sembarangan yang sendiri bahaya dan membahayakan orang maka kami ingatkan bagi setiap kaum muslimin yang sudah terjerumus ikuti mereka itu segera kembali kembali yang baru ancang-ancang mau terkesan ikut mereka jangan jangan bahaya membahaya kata para ulama mengenai mereka mereka adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan faham sahabat itu tetapi ikuti hawa nafsu sebagaimana ditulis di dalam kitab As-Sunnah wal-Bida'ah disana dijelaskan bahwa guru mereka Ustaz Nasruddin Albani itu Ustaz Nasruddin Albani beliau dalam menguatkan pendapatnya itu di satu momen hadis ini dipakai di satu momen yang lain tadkala hadis yang direwatkan sama perawi yang awalnya tadi dia pakai hadisnya itu untuk menguatkan pendapatnya saat pendapatnya yang berikutnya itu perawi yang sama dia lemahkan itu hadis dia bilang perawinya lah do'if hadisnya lemah karena perawinya ada masalah maka ulama menulis dalam kitab bahwa dalam menentukan hukum pendapatnya itu bukan menggunakan apa namanya itu faham sahabat tapi apa hawana hawanafsu itu jadi bagaimana gurunya saya sudah begitu pembesarnya itu rentetan ke bawah lebih membahaya membahayakan untuk itu jangan kita terkecoh orangnya kita tidak ada dendam pribadi tidak ada kalaupun kita jumpai salaman loh dulu ya mereka tidak mau salaman tuh kalau orang salam sama mereka bah tidak mau jawab kenapa ahlu bidat ahlul tukang tahlilan ini tukang maulidan jadi di pandangan mereka itu orang yang suka tahlilan orang yang suka maulidan ini dosanya itu lebih besar dari orang berzi berzi na'ud makanya kalau kamu salam sama mereka assalamualaikum warahmatullahi dulu sekarang mungkin sudah tidak lagi karena kalau begitu ya dimusuhi habis-habisan dimusuhi artinya merekrut orang ke dalam kelompok mereka atau ajaran mereka semakin sulit akhirnya sekarang semakin lunak tetapi lunak mereka itu justru orang-orang yang tidak memahami tipu muslihat mereka itu sangat membahaya membahayakan kalau mereka keras ditawa ini musuh tapi kalau lembut tetapi dibalik kelembutan ada racun yang disembunyikan untuk mematikan faham-faham orang yang tadinya betul kefaham yang melenceng wah lebih membahaya kenapa lagi orang Indonesia ini sukanya yang lama-lembut musuh salah betul nanti belakangan itu yang dilihat lembut ini apa jadi kalau yang ganas yang tegas tapi hak terus dalam penyampaian penyampaian atau dalam ceramahnya mungkin tegas gitu tidak ada lembutnya tidak dilihat dulu isi yang disampaikan betul atau tidak dilihat orang ini tidak 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 lembut tapi kalau ada yang lembut walaupun penyampaian itu salah tanpa diteliti dulu yang disampaikan betul atau tidak orangnya bagus akhirnya akhirnya banyak terja tetapi tidak sedikit juga Alhamdulillah yang mereka sudah dicerdaskan sama Allah mereka tidak melihat lembut atau tegasnya tetapi isi dari penyampaian walaupun lembut itu penting lembut itu apa penting apalagi di saat berda'wat itu lembut penting ketegasan juga penting tetapi kebanyakan kelembutan itu sangat dibutuhkan apalagi berhadapan dengan orang-orang yang iman lemah amal lemah maka langsung ditegasi itu bisa jadi bumerang lembut penting nanti sudah kuat ditegasin ya insya Allah sudah siap tempur dia kalau tidak jadi jadi bahan bukan manfaat malamud durut faham tidak jangan terkeceh jangan terkeceh sama orang wah semoga Allah beri kita hidayah selalu istiqomah dalam jalur yang lurus jalan yang lurus selalu meningkat dan mudah-mudahan seluruh umat nabi khususan wahabi dikembalikan oleh Allah ke jalan yang lurus amin semoga bermanfaat semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati